Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim assolatu wassalamu ala asrafil ambiyai wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa suhabihi ajumain la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim baik anak-anak bertemu lagi bersama saya Bapak Muhammad Fahru Razi sekarang kita masih dalam pembahasan Fikih kelas 11 sekarang kita akan membahas tentang bab kudud dan ihumahnya dan pada kali ini kita akan membahas tentang khudaf kalau kemarin pada video-video sebelumnya kita membahas tentang khudud zina sekarang kita membahas tentang khudud khudaf apa itu khudaf akan kita bahas sekarang yang pertama pengertian pengertian khudaf bisa kita pahami secara dua sisi yang pertama secara bahasa secara bahasa khudaf berarti melempar baik menggunakan batu atau selainnya itu adalah pengertian khudaf secara bahasa yang kedua secara istilah dalam Fikih khudaf itu nanti bisa dikatakan sebagai melempar tuduhan zina kepada orang lain yang dikenal secara baik-baik secara terang-terangan itu adalah pengertian khudaf secara istilah jadi kalau kan kemarin dalam pembahasan zina pelaku zina itu nanti bisa dikerakan khud zina baik muhson waru muhson dasar pelaksanaan khudnya atas dua hal yang pertama pengakuan dari pelaku zina itu sendiri dan yang kedua apabila ada saksinya artinya apa ada orang yang melihat perzinaan itu dan melaporkannya menuduh zinanya nah menuduh zina itulah yang dimasuk dengan khudaf yang akan kita bahas sekarang ini bagaimana hukum khudaf sebagaimana zina khudaf itu nanti juga termasuk dosa besar karena apa menuduh zina terhadap seseorang hukumnya termasuk dosa besar setelah menyekutkan Allah membunuh dan zina itu sendiri seorang muslim diharamkan untuk menuduh orang lain dengan sebuah kejelekan baik yang sesuai dengan kenyataan ataupun tidak jika sesuai dengan kenyataan makanya termasuk orang yang berbohong jika sesuai jika sesuai dengan kenyataan maka ia termasuk orang yang mengembar kejelekan orang lain karena itulah khudaf termasuk dosa besar karena apa baik baik nanti teduanya terbukti maupun tidak zina tetap membawa dampak yang besar baik kepada pelaku perzinaan itu sendiri makanya zina khudaf hukumnya haram tidak boleh dilakukan yang ketiga tentang khudaf atau hukuman khudaf nah hukuman khudaf hukuman bagi pelaku khudaf penuduhan zina terhadap orang lain itu nanti jenis hukumannya dibedakan sesuai dengan status dari penuduh itu sendiri yang pertama apabila penuduhnya itu nanti adalah seorang merdeka maka hukumannya adalah dicambuk 80 kali atau yang dalam bahasa fikirnya dikenal dengan jilid 80 kali jilid atau yang kedua buddha apabila nanti pelaku penuduhan zina itu nanti adalah seorang buddha maka hukumannya adalah setengah dari orang merdeka yaitu 40 kali rambuan D. syarat-syarat berlakunya khudaf khudaf itu nanti ada syaratnya sebagaimana zina kemarin seorang pelaku zina bisa dikenalkan had hukum zina apabila sudah memenuhi syarat begitu juga dengan pelaku khudaf khudaf itu nanti akan terbukti akan dilaksanakan hadnya apabila memenuhi syarat nah syarat-syarat yang syarat-syarat berlakunya khudaf itu nanti berkaitan dengan status syarat-syarat dari khudaf khudaf penuduh dan juga makuduf tertuduh yang pertama tentang khudaf syaratnya apa syarat dari khudaf pertama adalah mukalaf mukalaf itu apa mukalaf itu adalah orang islam yang sudah balek dan berakal jadi tidak ada gunanya apabila penuduh penuduh zina itu nanti orang yang belum mukalaf anak kecil belum balek nuduh orang lain zina maka apa? tuduhannya tidak dianggap tidak bisa dibuktikan atau yang menuduh orangnya tidak punya akal yang menuduh orang gila orang gila menuduh orang sehat normal berzina maka apa? tuduhannya tidak bisa dianggap itu yang pertama yang kedua penuduh bukan dari orang dua orang tua tertuduh tidak boleh dan yang ketiga syaratnya adalah atas kehendak sendiri mukalaf berarti apabila ada orang menuduh orang lain berzina kok dia melaksanakan penuduhan atas dasar paksaan dari orang lain maka apa? khudafnya itu nanti tidak bisa dianggap atau bahkan penuduhnya tidak bisa dikenakan hat khudaf karena dia melakukan khudaf karena paksaan dari orang lain atau yang terakhir syarat dari khudaf itu adalah mengetahui keharuman khudaf maka apa? pelakunya bisa terkena khudaf berbeda nanti apabila pelaku khudaf ternyata tidak mengetahui bahwa khudaf itu haram umpamanya ada orang yang tidak pernah belajar agama Islam entah karena dia mukalaf baru masuk Islam atau juga dia selama ini hidup dari hidup jauh dari jangkauan syariat Islam ketohnya Islam tapi dia kehidupannya itu dia bertempat jauh dari ulama di pelosok hutan makanya dia tidak mengetahui hal dan haram nah orang seperti ini nanti apabila melakukan khudaf melakukan kesalahan maka dia terbebas dari hukuman khad karena memang dia tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan itu adalah berkoroseng haram itu adalah empat syarat dari kodif penuduh yang kedua syarat-syarat makduf atau yang tertuduh yang pertama yang tertuduh harus seorang muslim yang kedua harus mukalaf ada orang sehat menuduh orang gila zina oh tuduhannya tidak dianggap tidak kange oke atau ada orang sehat ada orang dewasa menuduh anak kecil berzina maka apa anak kecil itu nanti tidak bisa dikenakan khad zina karena apa anak kecil yang belum balik terbebas dari khad bukan membutuhkan mukalaf oke dan yang ketiga tertuduh adalah orang yang muhson yaitu orang-orang baik yang benar-benar tidak berzina oke ini penting karena apa yang tertuduh dalam kodif itu nanti yang tertuduh korban penuduhannya harus orang-orang yang dikenal baik atau muhson oke harus muhson makanya kalian jangan bingung oke istilah muhson yang terdapat dalam bab zina dengan bab khodaf itu nanti berbeda kalau dalam bab zina muhson itu artinya orang yang sudah melakukan pernikahan itu adalah pengertian muhson dalam zina tapi yang kalau muhson yang terdapat dalam khodaf itu nanti yang dimasuk muhson dalam khodaf adalah orang-orang yang terkenal baik di masyarakat orang tahu zina orang tahu nyeleneh itu nanti orangnya muhson oke apabila yang tertuduh itu adalah muhson maka apa nanti khodaf yang bisa berlaku jadi kebalikannya apa kebalikannya apabila ada seseorang kok menuduh orang lain berzina yang dituduh kalau orangnya biasa zina maka apa khodaf gak kange umpamannya sampaian kalian menuduh PSK zina kok kange PSK penggawiannya zina kok dituduh zina kange berarti apa PSK itu mbutuhan muhson karena dia sudah terkenal di masyarakat tukang zina baru nanti apabila ada penuduh nuduh zina terhadap orang yang muson wongsen api gak tau neko-neko gak tau zina dituduh khodaf maka apa khodafnya bisa dianggap paham ya itu syarat makhuduf yang ketiga yang keempat yang terakhir syarat makhudufnya tertuduhnya adalah khodaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat khodaf khodaf khodul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat ketentuannya bagaimana ya tadi syarat-syaratnya yang dituduh khodul muslim mukalaf khodul muhson oke dan dilaksanakan secara terang terangan itu adalah syarat-syarat berlakunya khad khodaf berikutnya adalah hal-hal yang dapat menggugurkan khad khodaf khad khodaf khad atau hukuman bagi pelaku khodaf itu nanti akan bisa gugur dalam syariat itu nanti ada tiga hal yang bisa menggugurkan khad khodaf dimana pelaku khodaf itu nanti bisa terbebas dari hukuman apa itu pertama penuduh dapat menghadirkan empat saksi sesuai syarat ada orang nuduh berzina ada orang nuduh berzina kepada orang lain penuduhnya bisa menghadirkan empat saksi sesuai dengan syarat syaratnya apa laki-laki keempatnya harus laki-laki keempatnya harus laki-laki dan orangnya adil jujur dan yang paling penting empat saksi ini nanti harus kompak dalam empat hal dalam memberikan persaksian apa itu perkara ini pelakunya siapa tempatnya dimana waktunya kapan yang paling penting kudungerti membunuh karena ini nanti berkaitan dengan khad zina yang akan diberikan kepada terduduk khad zina makanya syaratnya kudungerti apa mau laki-laki kompak dalam empat hal pelakunya siapa si A dan si B KB sepakat tempatnya dimana KB menjawab tengah tebu tebu yang ketiga waktunya kapan jam telur jam telur umpam yang paling penting keempat orang tadi saksinya kudungerti melebuh kudungerti proses umpamanya 4 orang tadi berbeda berbeda pak saya tadi ngerti mereka berdua si A dan si B sore-sore yang tengah tebu buka kelambi maka apa belum khadnya tidak diterima karena apa keempatnya tidak ngerti melebuni khasafah kepada Farji kenapa itu nanti berkaitan dengan khad zina yang akan diberikan kepada pelaku zina yang dituduh kan zina yang mendapatkan khad kan syaratnya apa zina ini kudu khasafah melebuh kepada Farji kudungerti oke khasafah belum melebuh kepada Farji berarti apa ya panggadarani zina tapi pelakunya orang isa dikenakan khad zina makanya keempat saksi tadi kudungerti melebuni gulungerti melebuni maka apa nanti hukumannya kembali kepada pelaku kozaf nanti penjelasannya lebih lanjut bisa sampai menanyakan ke lewat jabri WA yang kedua perkara yang bisa menggugurkan khad kozaf kedua adalah memaafkan kozif penuduh ada orang nuduh orang lain berzina kado nuduh bae tuduhannya tidak terbukti lah kok sentih tuduh memaafkan maka apa kozif bisa terbebas dari khad kozaf karena sudah dimaafkan oleh tertuduh yang ketiga penuduh mengucapkan sumpah lian nah lian itu apa lian itu adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhan bahwa istrinya benar-benar berzina dengan laki-laki lain hal ini berlaku jika pihak penuduh adalah suami sedangkan pihak tertuduh adalah istrinya oke nah jadi dalam konteks suami istri apabila seorang suami kok menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain lah suami itu nanti bisa terbebas dari khad khad seumpama tidak bisa membuktikan tuduhannya oke suami harus mengucapkan sumpah lian secara bahasa lian itu hanya melaknat melaknat istri melaknat istri caranya bagaimana yuk caranya seperti ini biasanya sumpah lian itu nanti ketika suami kok menuduh orang lain menuduh istrinya berzina maka apa suami harus mengucapkan sumpah liannya di atas mimbar di atas mimbar di depan umum dan juga disaksikan oleh hakim pemerintah biasanya ucapannya seperti ini dimulai dengan syahadat membaca syahadat kemudian berkata saya namanya siapa saya adalah orang yang jujur dan saya meyakini bahwa istri saya yang bernama benar-benar telah berzina dengan laki-laki lain kata-kata itu diucapkan empat kali kemudian yang kelima ucapan yang kelima ditutup dengan ucapan apabila saya salah apabila tuduhan saya maka apa alaih ya laknatuboh makasih saya siap saya siap menerima laknat dari Allah itu adalah ucapan sumpah lian yang harus diucapkan oleh suami diucapkan di atas mimbar biasanya di depan umum dan juga disaksikan oleh hakim lah ketika suami itu nanti sudah mengucapkan sumpah lian melanat istrinya maka dari sumpah lian itu nanti akan muncul beberapa hukum konsekuensi hukum yang pertama adalah A suami terbebas dari hat kodaf ketika suami mengucapkan sumpah lian otomatis suami sudah terbebas dari hat kodaf karena dia sudah mengucapkan lian paham ya yang kedua ikatan pernikahan suami istri langsung terputus seketika ketika suami melian istri maka apa otomatis ikatan pernikahan mereka putus meskipun disitu tidak ada talak tidak ada cerai tapi dengan adanya lian ikatan pernikahan mereka berdua sudah terputus C tidak itu saja disamping ikatan pernikahan mereka terputus maka untuk selamanya mereka bermahrum takbit artinya mereka tidak boleh saling menikah lagi selamanya artinya suami istri tadi yang saling melaknat nadi orang oleh rabineh tidak boleh selagi menikah artinya tidak ada kesempatan untuk rujuk tapi kalau ingin menikah dengan orang lain silahkan tidak apa-apa apabila suami istri yang sudah melaknat menikah lagi itu hukumnya haram makanya berat sekali dan yang terakhir itu adalah nasab anak yang dikandung oleh istri tidak boleh diikutkan kepada suami yang melakukan lian ini adalah fungsi lian yang lain karena fungsi lian itu nanti juga menafikan nasab artinya apa ketika suami melian istri maka suami juga menafikan atau tidak mengakui nasab yang dikandung nasab anak yang dikandung oleh istri paham umpamanya istrinya hamil seorang istri ditinggal suaminya pergi merantau ketika ditinggal suaminya merantau istrinya hamil itu nanti apabila suaminya ingin tidak ingin tidak mengakui nasab anak yang dikandung oleh istrinya maka suami harus mengucapkan lian karena memang lian itu nanti fungsi lainnya adalah apa untuk menafikan atau tidak mengakui nasab anak jadi apabila suaminya melian istri di samping ikatan pernikahannya cerai putus selamanya dan selamanya mereka tidak boleh menikah dan juga nasab anak yang dikandung oleh istri seumpama istrinya mengandung maka apa nasab anak yang dikandung maka apa juga tidak diakui tidak boleh diikutkan kepada bapaknya nasab yang tidak diakui cuma nasab yang dikandung ketika suaminya melian istri melian ibunya jadi umamanya suami istri punya anak dua punya anak dua satu dua lah ketika istrinya hamil yang ketiga suaminya melian istri maka apa yang tidak diakui nasabnya cuma anak yang ketiga yang ketiga dimana ibunya dilihat oleh bapaknya itu adalah penjelasan tentang nanti penjelasan selanjutnya bisa kalian tanyakan atau kita bisa berdiskusi lewat sekian dulu dari bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih